Jakarta, CNN Indonesia, Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan, Teguh Samudera menyebut upaya penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan KPK di kantor PDI Perjuangan, beberapa waktu lalu, sebagai perbuatan melanggar hukum, Teguh menyebut kedatangan penyidik KPK tidak mengantongi izin Dewan Pengawas KPK, upaya penggeledahan itu tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas, adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode etik, kata Teguh dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 151, malam. Teguh menegaskan penyelidik KPK itu telah melanggar Undang-Undang UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK serta telah melanggar kode etik, tak hanya itu, Teguh menilai surat perintah penyidikan, sprindik, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2019 untuk melakukan ot itu tak berlaku lagi, pada tanggal tersebut, kata dia, pimpinan KPK masih dengan kepengurusan yang lama. Lihat juga, PDIP sebut kasus wahyu setiawan bukan kategori ot artinya, kata dia, penggunaan sprindik lama itu telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK hasil revisi dalam Pasal 70B dan Pasal 70C. Selanjutnya penggunaan sprindik lama guna melaksanakan off pada masa kepemimpinan-pimpinan KPK yang baru tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2019, jelasnya. Sebelumnya, tim penyelidik KPK dikabarkan sempat ingin menyegel kantor DPP PDI Perjuangan, namun diduga mendapat penjegalan dari petugas keamanan kantor benteng tersebut. Lihat juga, Singapura sebut tak ada komunikasi dari risoal Harun Masiku, gambas, video CNN, lili menampi kabar tersebut. Tim, tutur dia, telah berkoordinasi dengan petugas keamanan DPP PDIP. Namun, tim penyelidik tidak serta merta diberikan izin lantaran petugas keamanan harus konfirmasi ke atasannya lebih dulu. Ketika mau pamit ke atasannya telepon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka, tim penyelidik, mau menyegel, beberapa objek lagi jadi ditinggalkan, ucapnya, RZ Terain.